Zaharat dinul mu'ayyad Bidhuhurin Nabi Ahmad Zaharat dinul mu'ayyad Dari apa yang mereka dustakan Kolbu marit hati yang berpunyakit Saya tanya ibu di belakang Ibu pilih kolbu salim hati yang bersih Atau kolbu marit hati yang berpunyakit Jawab Hati yang bersih Nanti kita lihat jawabannya Apakah kita yang hadir pada suhu hari ini Hatinya bersih Atau sebaliknya hatinya adalah kotor atau berpunyakit Nanti akan kita lihat jawabannya Bapak ibu kemuslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Tanda-tanda hati seseorang itu Termasuk hati yang bersih Atau kolbu salim adalah Karena waktu kita jam 6.14 Sekarang cuma tinggal waktu lebih kurang 20 menit lagi Makanya saya singkat saja Bapak ibu tolong simak baik-baik Tanda-tanda hati seseorang itu Termasuk hati yang bersih Atau kita yang hadir pada sumu hari ini Termasuk hatinya Hati yang bersih adalah Hati yang bersih atau hati yang suci itu adalah Hatinya tidak pernah merasak dan gelisah dalam hidup ini Hatinya tidak pernah galau di dalam hidup ini Saya tanya Bapak Bapak pernah merasak dan gelisah apa tidak? Ibu pernah galau apa tidak? Sering malah jawab Terkadang di buat di Facebook Lagi galau tingkat tinggi Galau Bapak ibu Kalau hati kita yang hadir pada sumu hari ini adalah kolbun salim Hati yang bersih atau hati yang suci Maka tidak akan pernah galau di dalam hidup ini Apapun persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup ini Saya pastikan tidak akan menjadi hati kita tidak tenang dan tidak tenang Sebab apa? Tidak ada satu orang pun yang hidup di atas dunia ini Yang tidak punya persoalan dan tidak punya masalah Coba tujuh tangan Bapak Siapa yang tidak punya persoalan dalam hidup? Tujuh tangan Tidak ada Tapi jangan disebabkan persoalan hidup Masalah di dalam hidup itu Itu yang membuat hati kita tidak pernah merasa tenung dan tenang Tidak ada Timbul pertanyaannya Ustaz Bagaimana caranya supaya hati saya ini tenang terus Tidak pernah resah dan gelisah dan tidak pernah galau Sebab Ustaz Kalau sudah masuk jam 11 malam Saya ke kamar, tidur, mau tidur Tangan saya pun di atas kening Ustaz Kenapa di atas kening? Iya Ustaz Karena besok suara keleksan saya pun sudah Kredit, kredit, kredit Apa maksudnya itu? Tidak Tidak Nah, supaya hati kita ini Bapak Ibu Tidak pernah resah dan gelisah Kuncinya adalah berzikir kepada Allah SWT Makanya Bapak-Bapak, ini khusus Bapak-Bapak dulu Jangan lupa berzikir kepada Allah Saya sering perhatikan Kalau saya jadi imam Di hari Jum'at ini Di sini tak tahu saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya Walau Baca suruh saya Kemudian paslah Di rokat yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adakah seperti itu? Begitu salam ke kanan, salam ke kiri Langsung berangkat dan langsung keluar dari masjid Apa yang dikejar? Coba Padahal Rasulullah s.w.t menghancurkan kepada kita Agar kita selesai sholat yang lima waktu Sholat Jum'at Berzikir kepadanya Kemudian meminta kepadanya Sebab apa? Kita umat manusia Kita hamba Allah Dini adalah termasuk orang yang lemah Maka orang yang lemah itu Dia harus meminta Meminta kepada siapa? Allah s.w.t Itulah yang sering kita baca ketika kita sholat Akan engkau ya Allah kami mengabdi Dan akan engkau ya Allah kami minta tolong Sikir dan berdoa Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu Karena memang kalau saya ceramah Kadang tangan kanan saya Main Tangan kiri saya juga main Tapi sebenarnya Tujuan saya Mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Kalau saya punya cincin berlihat Sebenarnya Berzikir Nah seperti Pak Imam tadi Kita berzikir Kita berzikir berdoa kepada Allah Sebab doa itu adalah Mukhul ibadah Kata Rasulullah s.w.t Otaknya ibadah Maka orang yang tidak mau berdoa Orang yang tidak mau meminta kepada Allah Dia itu adalah termasuk orang yang angku Dan orang yang sombong Menganggap bahwa dirinya sudah cukup Sikir Yang kedua Supaya hati kita ini merasa tenang Dan merasa tenterang Kuncinya adalah rajin baca Al-Quran Jujur Bapak Mana lebih lama Bapak Megang Al-Quran dari megang HP Jujur Jujur Yang ibu ibu Mana lebih lama melihat Android Dari melihat Al-Quran Jujur Android kata ibu ibu Coba Padahal kalau kita lihat handphone Saya pastikan kita tidak akan mendapatkan pahala Malah bisa saja kita melihat Handphone atau melihat televisi Itu yang akan mendatangkan dosa kepada kita Muncul di Google Ustaz Abdul Somad Menceraikan istrinya Oh kurang aja Ustaz ini Dulu sudah kita bawa ke kota tengah Ini ceraikannya pula istrinya Nah coba Jadi dosa Tapi kalau Bapak ibu buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin Lanjut Lanjut Surah Yasin Di malam Jum'an kita baca Surah Yasin Di semua Jum'an kita baca Surah Yasin Kemudian di siang hari Jum'an Ada perwirat Kita juga membaca Surah Yasin Luar biasa pahala yang Allah berikan Kepada Bapak dan Ibu yang rajin membaca Al-Quran Sehingga di antara kita ini saking sering yang baca Surah Yasin Sudah hafal Tanpa kita lihat teks Atau kita lihat Surah Yasin yang kecil Atau kita lihat Al-Quran Kita sudah hafal dengan Surah Yasin Cuman Surah Yasin itu Saya ada yang hafal Jumlah buruknya siapa yang tahu Coba 7 juta Kalau ada yang tahu jumlah buruknya Saya kasih hadiah 5 juta Tapi saya hitung mulai 1 sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Terus saya Ada yang buka Google nanti bahaya saya Ada banyak pahala yang Allah berikan Maka rajin baca Al-Quran Jangan hasil nonton televisi Televisi tidak akan bisa membawa kita masuk ke dalam surga Tapi kalau Al-Quran Kata Rasulullah Baca oleh kamu Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan menjadi syafaat Syafaat itu artinya adalah penolong Bapak Ibu Kita yang hadir pada subuh ini Kalau kita rajin membaca Al-Quran Maka di hari akhirat Al-Quran itu akan datang Menjadi apa? Menjadi teman Menjadi sahabat Kemudian menjadi penolong Maka Al-Quran itu pula yang akan membimbing kita masuk ke dalam surga Sebaliknya Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran Maka Al-Quran itu pula yang akan menunjangkan kita nanti masuk ke dalam api neraka Alhamdulillah Saya sering baca itu Di kota tengah ini luar biasa Saya belum berjumpai lagi kecamatan-kecamatan lain Yang ada rumah tafiz Al-Quran di kecamatan ini Belum lagi saya jumpai Setelah mereka lihat Kecamatan kepenuhan sudah membuat Barulah saat ini mulai meritis Termasuk beberapa bulan yang lalu saya ke kepenuhan lulu Sudah meritis Di tempat-tempat yang lain juga sudah mulai meritis Mereka itu semua adalah menurut dan menjadikan Kota tengah atau kecamatan kepenuhan ini menjadi contoh Luar biasa Maka masukkan Bapak Ibu, Putra Putri, Cucu-Cucu masukkan ke sana Itulah untuk kita Maka Bapak Ibu yang memasukkan Putra Putrinya ke sana Insya Allah Bapak Ibu juga akan menjadi orang yang soleh dan solehan Sebab apa mereka itu menjadi penghafal Al-Quran Luar biasa Apalagi Bapak Ibu yang menjadi donaturnya di sana Waduh luar biasa Itu adalah tabungan atau kamal yang sungguh sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Karena Bapak Ibu berimfa Orang yang berimfa itu termasuk orang yang berjihad di jalan Allah Saya bacakan ayatnya Bagi Imam, Kori-Kori, Hafez Hafez disini Kalau salah nanti ayat yang saya baca Tolong perbaiki Bismillahirrahmanirrahim يا أيwa الذين آمنوا على أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الأنار ومساكن طيبة في جنة عد ذلك الفوز العقيم وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بجهدلah kamu di jalan Allah بجوالك kamu di jalan Allah dengan harpa yang pertama adalah dengan harta setelah dengan harta apa? dengan diri kamu demikian itulah yang paling baik bagi kamu kalau kamu mengetahui maka orang yang berjihad di jalan Allah orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan diri ada tiga keuntungan yang Allah berikan satu يَغفِرْ لَكُمْ تُلُبَكُمْ Allah akan ampuni semua salah dan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan saya tanya bapak bapak pernah berbuat dosa apa tidak? ibu-ibu? kamu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama ini akan dihapuskan dan akan diampuni oleh Allah dengan jalan apa? jihad bagaimana cara berjihad? berinfak di jalan Allah tadi saya lihat ada kotak lewat saya yakin dan percaya masing-masing kita ini sudah siapkan tadi infak mulai dari rumah masukkan ke dalam kantong begitu lewat kotak infak kita masukkan tangan atau cari ke dalam kantong tanpa dilihat-lihat sap masuk asal jangan dua ribu sajalah yang disiapkan dari rumah terkadang berinfak juga tapi dua ribu yang dimasukkan begitu sampai di masjid cap langsung berinfak menyelesaikan pembangunan masjid termasuk kita ikut menyelesaikan pembangunan-pembangunan sarana-sarana yang bernuansa Islam rumah tafiz Quran waduh luar biasa Bapak Ibu makanya Bapak Ibu yang ikut semua itu luar biasa pahala yang Allah berikan yakin dan percayalah di dunia ini kita membangun masjid maka akan dibangunkan Allah di hari akhirat nanti istana buat kita di dunia ini kita membangun sarana tafiz Quran yakin dan percayalah di akhirat kelah Allah akan ganti semua yang pernah kita jihadkan atau kita perjuangkan ketika kita hidup di atas dunia ini luar biasa jangan jadi orang belita Pak harta tidak bakalan kita bawa coba saya tanya Ibu Ibu sudah pernah melihat orang meninggal sudah Bapak sudah pernah ikut memandikan orang meninggal sudah pernah ikut mengafani orang meninggal Ibu-Ibu sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal Bapak-Bapak sudah pernah ikut mengantarkan maik ke kuburan Bapak-Ibu sudah pernah diguburkan kalau kita sudah pernah melihat orang meninggal sudah pernah ikut memandikan orang meninggal sudah pernah ikut mengafani orang meninggal sudah pernah ikut mensolatkan orang meninggal bahkan di antara kita ini sudah pernah ikut mengantarkan bayat ke kuburan Sambil kita saksikan jenazah atau mayat dimasukkan ke dalam liang nahan Pertanyaan saya adalah Apakah harta kekayaan yang dia miliki di atas dunia ini Dia bawa ke dalam kubur atau tidak? Tidak